Oke ini video kedua dan terakhir untuk tutor kali ini tentang interpolasi ya mungkin kelihatannya remeh tapi ini penting sepenting-pentingnya banget Oke kurang lebih interpolasi ini adalah kita melakukan pendekatan terhadap sebuah nilai seperti lihat disini ya terhadap nilai-nilai yang ternyata pas kita lihat di tabel gak ada gitu kan karena memang tabel-tabel ini kadang suka dilongkap seperti ini nih dari 50 ke 55 dari 60 ke 65 lengkap-lengkap gitu lah ya nah gimana kalau tiba-tiba yang pengen kita cari yaitu variabelnya itu kan ada di tengah-tengah sini gitu nah ini nih atau kayak gini dengan tentunya pengen kita cari ada di tengah-tengah ini bisa dilakukan interpolasi ini kasus pertama ya jadi kasus pertama ini adalah interpolasi yang perbedaannya masih ada di dalam tabel kayak gini nah nanti ada kasus kedua yaitu perbedaannya di luar tabelnya maksudnya gimana nah contohnya ini kayak 40 bar disini disini 60 bar terus kalau misalkan kita dapatnya 50 bar gimana gitu kan 50 bar itu kan diantara 40 dengan 60 sedangkan di tabelnya dia gak ada gitu kan nah ini kasus kedua kita interpolasi untuk yang tabelnya seperti ini misalkan kita pengen nyari P misalkan T yang ditemuin gitu lah ya atau enggak P yang ada di solitnya 50 bar gitu nyata gak ada disini kan disini adanya 40 bar disininya 60 bar nah maka kita bisa lakukan interpolasi juga oke jadi untuk kasus pertama ini interpolasi yang masih di dalam tabel misalkan saya berdapat angka 83 misalkan disini ternyata disoalnya ininya 83 gitu kan T nya 83 dari Telsius berarti dia ada di tengah-tengah sini bukan oke ini ada di tengah-tengah sini nah kalau misalkan ditanya tekanannya berapa gitu kan ya kita bisa lakukan interpolasi caranya kita list dulu ini ada temperatur dan variable yang pengen kita cari jadi ini variable yang diketahui kita lihat dulu variable yang diketahuinya yang mana ini variable yang diketahui nah ini variable yang lagi adalah variable yang pengen kita cari misalkan gitu lah ya kita nemu temperatur 83 dan kita mau nyari pressure nya berapa nah caranya adalah kita list dulu nilai-nilai yang ada di sekitar sekitar nilai yang kita ketahui kan disini kan kita dapatkan 83 kan berarti nilai-nilai di atas dan di bawah 83 itu adalah 80 dan 85 jadi kita pindahin dulu ke sini 85 ini 80 ini 85 nah ini variable yang kita ketahui oke ini variable yang kita ketahui nah pressure nya juga sama di 80 kita masukin 0,4739 nah ini yang pengen kita cari kemudian 85 juga 0,5783 oke jadi caranya kita pakai rumus slope ya jadi slope nya itu kurang lebih yang ini dikurang sini kita tulis dulu jadi kita lihat dulu variable yang paling atas disini 85 85 kurang yang bawah sini kurang 80 dibagi masih dalam tabel yang sama yang ini dibagi 83 dibagi yang ini ke bawah juga ini 80 ini akan sama dengan sama yang atas kita kurang dengan yang di bawah ini nilainya 0,5783 kurang yang bawahnya 0,4 739 dikurang yang ini yang kita gak ketahui anggaplah misalkan dia P ya itu P yang kita cari dia juga dikurang sama yang bawah sini oke jadinya P kurang dengan yang bawahnya ini 39 ya 85 kurang 85 kita pindahin dulu kita pindahin 85 kurang 85 dibagi 83 min 83 ini akan sama dengan oke kita hitung dulu 0,57 0,5783 dikurang 0,4739 hasilnya hasilnya 0,1044 kurang P dikurang 0,4739 ini kita tinggal pindah ruasin jadi yang yang ini dikali ke sini yang ini dikali ke sini ini jadinya kurang lebih atau bisa lebih bisa lebih simple gak usah kayak gini yang ini dikali ke sini yang ini pindahin ke sini yang ini dipindahin ke sini jadi nanti kurang lebih bentuknya kayak gini P min 0,479 sama dengan 3 nya dikali ke sini 3 kali 0,144 dibagi yang ini dipindahin kan waktu ini artinya P sama dengan ini 3 kali 1,01044 dibagi 5 ditambah dan tambah yang ini 0,479 jadi hasilnya adalah kita hitung 3 3 kali 0,144 dibagi 5 ditambah 0,479 oke nah nilai P ini nilai P nya ini harus berada di tengah-tengah antara nilai nilai yang ini dengan yang ini gak kalau misalkan nilai jadi nilai P ini harus di tengah-tengah antara yang ini dengan yang ini kalau misalkan tiba-tiba kita dapatnya malah di luar ini berarti salah gila salah ya karena disini 0,54 dan disini batas-batasnya adalah 0,57 dan 0,47 berarti P nya ini benar oke untuk untuk kasus lain bisa juga yang diketahui misalkan malah volume spesifiknya atau spesifik entalpinya atau mungkin entropinya nanti di termo 2 yang nanti dia ketemu entropi kita hapus dulu oke jadi gimana kalau misalkan tiba-tiba yang diketahui malah volume spesifiknya misalkan dimana ya disini disini lah ya akan diketahui volume spesifiknya 3,210 jadi kan nilai 3,210 di antara ini dan di antara ini juga kan terus kemudian ditanya sebuahnya berapa nah ini sama kita list dulu yang diketahuinya yang mana disini yang diketahuinya adalah volume spesifik i-nya dalam hal ini vg-nya ya ini vg yang ini oke jadi v-nya yang diketahui adalah 3,407 terus yang yang diketahui lagi adalah 3,210 yang nanti pengen kita cari ininya berapa disini ada tempnya variable yang diketahui ini variable yang kita ketahui ini variable yang pengen kita cari disini 3,407 suhunya 80 yang tinggal 2,1,0 2,1,0 ini yang kita cari T kemudian yang di bawahnya lagi 2,82 8,28 yang suhunya adalah 85 derajat nah ini tetap sama jadi yang ini dikurang ini ini dikurang sini dibagi ini kurang ini sama dengan ini kurang ini dibagi ini kurang ini jadi prinsipnya sama aja yang penting kita cari kita lokasikan dulu nilai yang kita ketahui kemudian kita lihat dia ada di tabel atau enggak kalau misalkan tiba-tiba tabelnya kelongkap kayak gitu berarti ya interpolasi nah ini kasus pertama yang interpolasinya masih dalam satu tabel kayak gini satu baris tabel nah gimana kalau misalkan tiba-tiba interpolasinya malah dia beda tabel kayak gini ini kan udah beda tabel kan yang satu tabel 40 bar yang satu 60 bar sama aja cuma nanti yang kita list disini adalah tekanannya disini kan variable yang kita ketahui adalah tekanannya karena yang kita ketahui adalah tekanan disini kan kasusnya jadi ini pressure ini ketahui 50 samping kiri kanannya dia diakit sama 40 dan 60 bar 60 60 nah misalkan yang dicari apa ya misalkan yang dicari adalah volume spesifik volume spesifik di suhu berapa misalkan kepa 280 derajat gitu kan volume spesifik di suhu 280 derajat misalkan celsius nah pada 280 derajat di tabel tekanan 40 bar V nya adalah segini 0,5546 0,5546 0,5546 ini di tabel 40 bar ya kan nah ini nah terus pindah ke tabel 60 bar jadi kita sudah dapat tekanan di 40 bar ya kan kita sudah dapat tekanan di tabel sini sorry volume spesifik di tabel sini nah kemudian kita cari volume spesifik untuk yang di tabel 60 bar nah disinilah bedanya kalau yang sebelumnya yang ini kan perbedaannya masih dalam letaknya dalam satu tabel kan artinya nilainya itu di tengah-tengah misalkan di tengah-tengah sini gitu kan di tengah-tengah antara 280 dengan 320 atau di tengah-tengah antara 360 dengan 400 nah sekarang dia tengah-tengahnya bukan dalam satu tabel lagi tapi di tengah-tengah benar-benar di luar tabelnya artinya yang kita bandingin adalah dengan tabel sebelahnya yang ini yaitu di suhu 280 juga berarti yang ini nah jadi beda tabel kan antara tabel yang ini beda tabel nah pada pada suhu 60 bar volume spesifiknya adalah 0,03317 0,03317 nah setelah kayak gini ini misalkan V2 lah kita cari nah ini tinggal kita hitung gitu kan ya tinggal ini dikurang ke sini dibagi ini dikurang ke sini sama dengan ini kurang ke sini dibagi ini kurang ke sini terus misalkan contoh lain adalah sorry banget gak kita kerjain karena pengerjaannya cukup mudah menurut saya sendiri nah gimana kalau kalau kita lihat ada zoom nya kita kan dia P nya ada di tengah-tengah gitu kan nah kira-kira gimana kita ini dulu ini gak usah dihitung lah ya bisa dilakukan sendiri kira-kira nah kalau pun yang pengen kita cari adalah P nya ya maka prinsipnya sama aja gitu kan intinya kita ngambil nilai dimana dia diapit antara kedua nilai contohnya kalau misalkan untuk yang beda tabel kayak gini diapitnya adalah sama ini kan misalkan kita nyari nilai yang posisinya di tengah-tengah sini gitu tengah-tengah sini berarti yang diapit adalah yang ini dengan yang ini gitu kan kurang lebih kayak gitu jadi sekian untuk materi interpolasi semoga mermanfaat jangan lupa kajian soal ya